Hai semuanya kembali lagi di audio kali ini saya juga akan membahas tentang cerita horor kali ini ceritanya berada di New Mexico penasaran oke langsung aja tonton video ini sampai akhir cerita ini tentang cerita rakyat New Mexico namanya La Malahora La Malahora dikatakan sebagai roh jahat yang berkeliaran di jalan sepi memasuki tengah malam hantu ini biasanya akan menerok orang-orang yang lewat di jalan tersebut menurut beberapa orang La Malahora lebih ditakuti daripada iblis dia akan muncul merupai bola hitam yang terus bergerak ada akan berubah bentuk bisa lebih kecil ataupun besar masyarakat New Mexico mengatakan bahwa gumpalan hitam itu seperti kain kafan hitam siapapun yang melihat hantu ini akan beresiko menjadi gila ia mencoba menghipnotis dan melumpuhkan siapapun yang kebetulan bertemu dengannya dia akan membungkusnya dan kemudian mencikik manusia sampai mati La Malahora juga akan berubah menjadi wanita dia tampak menggunakan pakaian hitam rambut panjang dan tidak terawat dia seperti roh atau angin melayang tanpa mencuk tanah dengan kakinya hantu ini jarang muncul dalam bentuk manusia tapi ketika dia muncul dianggap pertanda kematian jika anda bertemu di persimpangan kalau anda yang tidak mati maka seseorang yang anda kenal akan mati orang New Mexico sangat enggan ketika ditanya tentang hantu La Malahora penduduk akan menolak dan berkata es kosamala yang artinya itu adalah hal yang jahat dalam satu cerita ada seseorang wanita yang akan menginap di rumah temannya karena suaminya akan pergi untuk perjalanan bisnis dia berangkat hampir tengah malam ketika dalam perjalanan yang sepi tiba-tiba sosok gelap muncul di depan mobilnya wanita itu berteriak dan menginjak rem secara mendadak ketika ia melihat kesekitaran sosok sosok gelap itu ternyata sosok itu telah menghilang untuk sesaat wanita itu mengelala pas lega dia merasa hantu itu tidak akan muncul lagi kemudian dia berbelok ke kanan dan melihat sesuatu yang hampir serangan jantung tepat saya tepat di samping jendela mobilnya seorang wanita tua menatapnya dengan sangat mengerikan dia memiliki wajah iblis bengkok matahnya merah bersinar dan giginya runcing pendek hantu itu mulai mecahkan jendelanya dan mencoba memecahkannya karena ketakutan wanita itu menginjak pedal gas dan mobilnya meluncur sangat cepat di jalan raya tapi lagi-lagi hantu itu berlari di samping mobil dan masih mencakar jendelanya dengan sisa keberanian wanita itu menambah kecepatan mobilnya sehingga hantu itu tetap sangat tertinggal jauh sekilas dia melihat dari spion hantu tersebut berubah menjadi tinggi seperti pohon akhirnya wanita itu selamat dan sampai di rumah temannya dia bercerita tentang dialaminya ketika di jalan temannya sontak ngeri pastilah malah hora kata temannya tersebut orang-orang bilang dia akan muncul di persimpangan jalan saat seseorang akan mati semalaman wanita itu diliputi penasaran takut malah petaka yang akan datang dia tidak bisa memujamkan matah dia menunggu sampai pagi dan saat pagi tiba wanita itu menutus memutuskan pulang ke rumah dan tidak akan melewati persimpangan jalan lagi ya dia masih masih trauma dengan kejadian semalam ketika wanita itu sampai di rumah dia kaget di depan rumahnya terpakir mobil polisi petugas itu mendekatinya dan memberitahu bahwa suaminya suaminya telah meninggal karena dirampok di dalam perjalanan kepalanya ditembak kejadian itu tepat setelah kejadian dan wanita itu bertemu Lama Lahora di tengah malam itulah cerita dari Lama Lahora cerita rakyat dari New Mexico semoga teman-teman menyukai cerita horor kali ini oke terima kasih